Oke teman-teman, ini adalah GoPro 7 Blackside ya, yang saya beli sekitar 2 tahun yang lalu. Kita akan lihat kondisinya, kalau dari depan mulus ya, dari atas sedikit ada gores. Nanti akan saya ceritakan kenapa ada gores ya. Bagian kiri juga ada gores. Bagian bawah cukup mulus. Nah tetapi, kalau kita lihat di power button-nya, udah bocel. Dan lama-lama dipakai jadi bolong. Ya teman-teman, ini adalah tutorial bagaimana memperbaiki power button di GoPro Hero 7 ya. Oke teman-teman, ini adalah GoPro 7 ya. GoPro 7 Black, dia punya GoPro 7 Black ya. Ini cukup sering bermasalah di bagian push button-nya, power button-nya sini teman-teman ya. Nah, ini saya udah coba googling ya. Ada nggak casing-nya dari GoPro, housing dari GoPro 7 ini? Di Indonesia sih nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau di AliExpress, saya mendapati ada. Cuman harganya sekitar Rp. 500. Harganya sekitar Rp. 500. Ini sebenarnya nggak ada masalah ya, mau dipakai kayak gini juga bisa. Jadi masalah kurang estetik saja. Sebenarnya juga pemakaiannya ini selalu masuk ke sini. Jadi saya ketika pakai itu selalu masuk ke sini ya teman-teman. Tapi entah kenapa GoPro 7 ini banyak yang bolong ininya. Padahal saya nggak pernah pakai telanjangan gini ya. Saya seringnya makanya selalu pakai casing-nya begini. Ya, begini kan. Tapi ini ternyata banyak yang mengalami push button-nya, yang di power button-nya dia ini. Bolong gitu. Nah, solusinya gimana kalau kita nggak beli casing-nya? Selain itu nanti beli casing juga setelah kita pasang juga. Mungkin dia nggak presisi ya. Seperti itu. Ini untuk casing GoPro 5, 6, 7, sama. Nah, ini akhirnya saya akali teman-teman. Dengan menggunakan karet ya. Setelah saya mencari beberapa karet ya. Ada karet ban, ada karet spawn, ada karet-karet yang lain. Karet ban dalam itu ternyata nggak ada yang mendekati bahannya ini. Jadi akhirnya saya buka laci saya. Laci yang berisi apapun. Laci Doraemon begitu. Nah, saya mendapati barang ini. Ini teman-teman tahu nggak yang sering bersih-bersih AC, pasang AC, tentu tahu. Ini adalah dudukan outdoor AC, teman-teman ya. Ini karetnya juga, karetnya kerasa ini. Karetnya empuk-empuk, dekat sekali dengan materialnya dari GoPro ini. Nah, di sini teman-teman, saya mengambil beberapa bagian. Caranya mudah sekali sih sebenarnya. Cara saya mengambilnya, itu saya garis dulu di sini. Ini saya menggunakan silat yang tajam ya. Hati-hati ya teman-teman. Nah, ini terus bawahnya juga saya press. Begini aja ya. Terus saya mau ngambil selapis. Jadi, saya ambil iris dulu gini. Saya ambil iris ini dulu juga. Ini hati-hati, pokoknya teman-teman harus hati-hati banget. Karena ini tajam. Harus sampai kepotong dulu. Nah, oke. Baru kita perkirakan seberapa tipis kita ambil ya. Nih, baru kita ambil gini. Pelan aja. Kira-kira cukup ya. Gini. Hati-hati tangannya. Baru kita dorong pelan aja. Ya. Jadi kira-kira dapetnya ya. Seperti ini. Ini nggak begitu bagus potongan. Yang bagus yang ini tadi. Nah, setelah itu. Berikutnya adalah saatnya kita fitting ya. Berikutnya adalah saatnya kita fitting ngepaskan ini. Nah, ini tadi udah saya potong salah satu sisi. Baru kita paskan, teman-teman. Tentunya ini dibersihin dulu ya. Bagian-bagian tepi ini kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan. Baru kita potongkan. Begini ya. Bentuknya kalau bisa harus pas banget ya, teman-teman. Pas banget. Sepas-pasnya ya. Kalau ini belum rapi. Ini dirapiin dulu. Pokoknya dirapiin dulu. Serapi mungkin. Supaya nanti benar-benar pas. Ingat hati-hati ini tajam sekali. Harus benar-benar pas di sudut-sudutnya juga. Nah, ini harus dibersihin. Di bagian sudut-sudutnya ini terutama ya. Ingat ini tajam sekali. Nah, setelah dibersihin sudut-sudutnya. Baru kita fitting ya. Kita potong, kita masukkan begini. Nah, baru nanti kita lem ya. Kita lem. Kita pasin dulu. Untuk lemnya saya menggunakan lem kayak kastol gitu ya, teman-teman. Nah, pokoknya kira-kira begini. Ini belum pas ya. Ini yang sudut sudah pas. Yang bagian belakang ini belum pas. Jadi, saya mesti motong sedikit di sini. Coba kita ukur lagi. Pasang sedikit. Nah, ini sudah pas ya. Jadi, yang sini kita potong. Nah, untuk motongnya ini saya pelan-pelan ya. Saya nggak Nggak buru-buru. Maksud saya, saya nggak langsung motong banyak. Jadi, saya potongnya pelan-pelan banget, teman-teman. Setahap demi setahap. Nih, seperti ini. Takutnya kalau kebanyakan motong nanti nggak pas. Ini sudah pas. Satunya masih kepanjangan dikit. Jadi, saya potong lagi. Masih kepanjangan dikit. Jadi, saya potong lagi. Pelan-pelan banget motongnya. Nah, begini ya. Baru kita coba masukkan. Yang satu sudah pas. Yang satunya masih kepanjangan sedikit. Sebenarnya sudah pas sih, teman-teman. Cuman, ini sudutnya kayaknya perlu dipasin. Sudutnya perlu dipasin. Nah, ini bisa masuk nih. Ini, kalau bisa nggak perlu ini ya, teman-teman. Nambal ya, jadi pas banget. Nah, ini kayaknya bagian sudutnya perlu kita betulin sedikit ya. Di bagian sudutnya perlu kita potong sedikit saja. Sedikit banget. Nah, satunya juga kita potong sedikit banget. Nah, gitu. Nah, terus teman-teman. Ini kan ada celah nih. Celahnya ini supaya dia ngepas. Ini kita juga mesti isi. Jadi, yang potongan kecil-kecil tadi kita masukkan ke sini untuk ngisi celahnya ya. Ngisi celahnya, jadi dia tidak kopong gitu. Dia tidak kopong. Jadi, kita potongkan untuk celahnya. Kita potongkan untuk celahnya supaya dia tidak ini. Tidak kosong gitu ya. Kita bisa potongkan dari sini. Kita potongkan yang ini. Terus, kira-kira begini ya. Baru seperti ini kita masukkan ke celah-celah ini ya, teman-teman. Kita potong bagi dua. Buat pengisi celahnya. Nah, begitu. Ini buat pengisi celahnya ini. Nah, bagusnya sih pakai pinset, teman-teman. Tapi saya nyari, belum ketemu pinset saya di mana. Nah, begini. Ya. Kira-kira begini supaya tidak kopong. Baru kemudian teman-teman pasang nih. Ini. Baru kemudian kita lem. Hmm, begini. Dibantu lem ini juga bisa. Baru nanti bagian atasnya kita rapiin lagi. Nah, ini sepertinya yang bagian sudut ini juga kita pasti pasin dulu, teman-teman. Ini bisa rapiin ya. Nah, coba kita tes tekan dulu ya. Bisa ya. Tidak begitu dengar. Nah, ini. Intinya sih bisa ya. Tinggal kita lem aja. Oke, nanti kita lem bersama ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Jadi, seperti ini ya. Kira-kira ininya. Penampakannya. Ini udah presisi sih. Nah, pokoknya dalamnya dikasih dulu. Kasih apa? Karet-karet juga ya. Oke. Ini udah saya paskan. Jadi teman-teman atur aja karena bentuknya tentu menyesuaikan ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini udah saya paskan supaya dia pas banget, teman-teman. Tidak kelihatan kan? Terus, untuk lemnya saya menggunakan Dexton Instant Glue. Nah, untuk aplikasinya supaya mudah. Saya menggunakan cotton bud ya. Kira-kira begitu nih. Seperti ini. Akan langsung saya aplikasikan aja ya, teman-teman. Jadi, untuk pengaplikasiannya, saya langsung ditaruh di bagian tepinya itu. Tentunya sebelumnya udah kita paskan. Yang penting udah kita paskan dulu semuanya. Bener-bener pas, baru kita kasih lemnya. Terus, terutama di bagian tepinya ya. Kita pegang dulu aja. Kita taruh lem di sini. Kita taruh lem di sini. Terus, terutama di sini. Terus, terutama di sini. Terus, terutama di sini. Ya, ini seharusnya sudah oke ya. Baru kemudian nanti kita akan rapiin ya. Untuk bagian ini supaya warnanya sama. Sementara ya, ini dulu. Dan nanti kita akan cek apakah bisa di... Ini dengan baik ya. Nanti akan kita cek apakah bisa ngelem dengan baik. Baru nanti kita akan rapikannya. Baru nanti kita akan rapikannya. Kita biarkan kering dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan cek dulu ya. Sudah kita lem tadi. Saya masuk baterai. Oke, ini hasil pengelemannya. Nanti kita akan rapiin dulu. Ini kita tes dulu untuk nyalakan. Ini bisa nyala dengan baik ya. Kita tekan lagi untuk highlight. Oke. Kita tekan sekali untuk highlight. Bisa. Ya, tekan highlight. Edit. Oke. Saya rasa cukup. Kemudian kita akan matikan ya teman-teman. Kita tes matikan dulu. Ya. Kita matikan sekarang. Ya, oke. Jadi berfungsi dengan baik ya. Oh ya teman-teman. Ini kan habis kita lem ya. Nah, hasilnya ini kurang begitu rata ya. Maka dari itu kita mesti amplas dulu ya. Dengan menggunakan amplas. Ini adalah amplas 3000 atau 5000 ya. Kita bisa gunakan amplas yang paling halus ya. Fungsinya supaya bagian ini rata ya. Jadi kita amplas sedikit. Sedikit saja. Fungsinya supaya hasilnya ini rata teman-teman. Dan tidak ada tampilan yang basah gitu. Jadi kesannya ini tidak direpair gitu. Ya, walaupun direpair. Nah, terutama yang mengkilap-mengkilap itu. Nah, nanti kalau sudah di amplas itu hasilnya dia akan rata ya. Nah, untuk hasilnya terbaik kita amplas lagi teman-teman ya. Terutama bagian-bagian yang masih kelihatan basah ini ya. Ya, pokoknya atur aja sendiri. Kira-kira sudah cukup rata hasilnya ya. Hasilnya nanti bisa rata teman-teman. Ya, ini hasilnya mendekati ya. Kalau dirasa sudah cukup rata ya kita sudahin saja ngamplasnya teman-teman. Oke, baik teman-teman ini hasilnya ya. Memang agak beda. Cuma ini mendekati aja seperti itu ya. Untuk hasil terbaik memang teman-teman harus ganti casing ya. Tapi karena harga dan ininya tidak sebanding. Lebih baik kita repair sendiri seperti ini. Baik teman-teman demikian dari saya. Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!